Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Dialog Malam bersama saya Sandra Andriani Pemirsa satu minggu terakhir ini kasus terorisme di Indonesia seolah muncul kembali ke permukaan berawal dari kasus bom bunuh diri yang terjadi di sebuah gereja di Makassar kemudian juga ada beberapa teror lain yang juga muncul di daerah lain bahkan tim Bensus 88 ini juga berhasil menangkap sejumlah terduga teroris yang mengejutkan beberapa hari lalu Mabes Polri juga diserang oleh salah seorang terduga teroris berinisial ZA yang mana ini merupakan seorang wanita nah lalu mengapa kemudian kasus terorisme ini muncul kembali? nah malam ini akan kami coba ulas bersama dengan pengamat intelijen dan militer yaitu Ibu Dr. Susan Nintias Kertopati MSI selamat malam Ibu Susan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bagaimana kabarnya Ibu? sehat? Alhamdulillah sehat yang penting itu zamannya zaman COVID-19 begini kalau sehat rasanya luar biasa sekali penikmatan yang tidak ada ini ya Ibu ya? tidak ada tarah tidak ada tarah betul di masa pandemi ini masih bisa tetap berkegiatan meskipun di rumah tapi masih bisa-beses itu luar biasa ya Ibu Susan betul masih bisa mengajar ya betul malam hari ini terlihat sangat cantik ya Ibu Susan ini terima kasih Mbak aku sudah seharian walaupun sudah seharian kerja Ibu Susan berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini yang juga tadi saya sudah senang sedikit beberapa hari yang lalu ini juga terjadi beberapa bom, teror bom dari beberapa yang diduga ini merupakan aksi dari teroris nah mengapa kemudian apa yang menyebabkan aksi terorisme ini kembali muncul lagi Mbak Sandra kita kalau pelajari sejarah terorisme ini sudah dari lima ribuan tahun yang lalu ya bahkan saya tadi pagi itu mendapatkan satu masukan bahwa memang sudah ada di dalam ketetapan apa ya ini semacam kayak hadis ya itu terkait dengan ada bahwa memang sudah ditasbihkan adanya kaum seperti ini ya yang menganggap mereka harus hadis bukori nomor 3342 sebenarnya ini membahas kehidupan kenegaraan lalu kemudian ada perlawanan terhadap negara dan lain sebagainya kalau diambil dipetik untuk situasi sekarang kita bisa masukkan terorisme itu ke dalam pembahasan tersebut ya jadi memang kalau dikatakan ini baru-baru saja terjadi saya rasa itu memang terorisme itu ada terus ya karena memang kondisinya ini kan terorisme itu dari terrorizing yaitu suatu kegiatan untuk melakukan hal yang mencekam, menakutkan sehingga bisa dikatakan bahwa jika ada satu kelompok ingin mendapatkan sesuatu dengan cara menakut-nakuti agar yang ditakutnya dan lain sebagainya ya tapi dalam hal ini tentu saja pemerintah aparat keamanan juga sudah melakukan berbagai macam upaya untuk membereskan hal tersebut ya tentu saja kalau kita lihat bahwa terorisme itu ada terus kan memang sel-selnya masih hidung ya jaringannya masih terus ada kita bisa ketahui bahwa masih ada beberapa yang seperti NII, JI, JAD, JAT ya itu masih ada terus ya tentu saja hal ini sebaiknya sedapat mungkin diminimalisir gitu ya kalau tidak bisa ditiadakan sama sekali itu keberadaan supaya memang diminimalisir itu tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat keamanan baik itu polisi, TNI, maupun badan intelijen ya tetapi juga berbagai macam aspek-aspek elemen-elemen dalam masyarakat itu juga harus terus serta termasuk kementerian dan lembaga seperti kementerian sosial, kementerian pendidikan kementerian pemuda dan olahraga, kementerian perempuan itu juga harus terus serta di dalam hal ini kementerian agama utamanya jadi jangan sampai apabila lalu kemudian ada bom yang disasarkan biasanya lembaga intelijen kok kecolongan, orang tuh main asal ngomong kecolongan aja padahal tidak tahu tugas intelijen itu tidak represi coba dibaca undang-undang intelijen bahwa intelijen itu mencari data tidak melakukan penangkapan dan lain sebagainya jadi memang dalam hal ini harus diketahui bahwa penyelesaian masalah terorisme itu harus mengikut sertakan masyarakat dan kementerian-kementerian yang tadi saya sebutkan termasuk juga BNPT betul, betul, khususan dan juga ini aksi teror yang terjadi di belakangan ini diduga ini menyasar anak muda yang melakukan aksi terornya nih Bu bagaimana khususan melihat fenomena ini? kalau terkait dengan perempuan diajak melakukan terorisme lalu kemudian anak muda kan sebenarnya bukan kemarin saja ya di beberapa tahun yang lalu kan yang di Surabaya dan di beberapa tempat kan juga masih anak-anak muda juga yang melakukan ya jadi sebenarnya dalam hal ini pilihan anak muda maupun perempuan itu karena mereka juga mempelajari ya kelompok di sana juga mempelajari meneliti bahwa yang namanya perempuan ya katakan apabila itu perempuan kan perempuan itu memiliki satu karakter ya atau sifat, sikap yang kalau anak muda zaman sekarang disebut baper ya bawa perasaan ya emosional itu yang memudahkan mereka lalu kemudian terbawa secara sensitif dengan apa yang disampaikan terkait dengan hal-hal dasar kamu harus melakukan perlawanan dan ini bahwa kamu akan mendapatkan hadiah surga dan lain sebagainya itu dengan mudah mereka dapat terbawa lalu kemudian anak muda kaum milenial ini kan sebenarnya harapan kita ya generasi penerus tetapi memang harus diingat bahwa di samping mereka juga sebagian merupakan generasi yang cerdas yang memiliki ilmu pengetahuan juga yang baik tetapi kan juga mereka itu seperti labil ya masih mencari jati diri apalagi kalau merasa dirinya tidak punya masa depan yang baik keresah dan lain sebagainya itu sangat mudah Mbak Sandra untuk diajak serta menjadi bomber menjadi pengantin tanpa berpikir dua kali nah juga Bu Sustan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana Bu Sustan melihat fenomena ini yang terjadi dengan yang dilakukan oleh aksinya ini oleh seorang wanita nah juga untuk kemudian ini bagaimana cara mereka melakukan perekrutan ini sehingga terjadi ada peran-peran dari anak muda yang justru bahkan wanita seperti ini jadi kalau perekrutan itu bisa melalui media sosial bisa dikatakan itu secara online tapi juga bisa offline itu biasanya baik bersifat tertutup atau terbuka kalau tertutup itu di antara jaringan mereka gitu jadi mereka saling memberi informasi dan lalu kemudian ada yang merekrut ada yang direkrut di jaringan mereka tetapi rekrutmen secara terbuka yaitu masuk ke ranah publik itu bisa melalui sekolah kampus ya organisasi agama organisasi masyarakat atau organisasi perempuan organisasi kepemudaan oleh karena di sini pentingnya ada kita melakukan suatu kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat tokoh pemuda tokoh perempuan untuk menjadikan mereka tetap sebagai generasi penerus yang paham Pancasila dan melakukannya dengan baik kita beragama beribadah apapun agamanya tapi tetap kita berideologi Pancasila begitu apapun yang kita kenakan apapun yang kita menjadi kepercayaan kita menjadi agama kita kita adalah orang Indonesia yang sepatutnya selalu setia kepada undang-undang dasar 45 biologi Pancasila dan adanya Bineka Tunggalika tersebut jadi memang di dalam hal ini kita harus mengingat proses yang dilakukan itu terkadang menggunakan cara enabling environment itu adalah suatu cara bagaimana proses pembelajaran itu terasa sangat normal terasa tidak ada yang aneh meskipun yang disampaikan itu hal-hal yang aneh dan berbau radikal seperti melawan negara melawan pemerintah yang sah dan lain sebagainya itu disampaikan oleh guru mereka oleh senior mereka tutor dengan sedemikian rupa sehingga orang yang menerima pelajaran tersebut merasa suatu hal yang normal saja bahwa itu memang patut dipelajari dan bagus bagus dengan tanda ketik oke jadi apakah memang mereka ini sengaja untuk semakin kesini semakin banyak anak-anak muda atau milenial yang mereka rekrut ya sebenarnya proses rekrutmen kepada milenial itu bukan hal yang baru ya tetapi karena milenial itu orang-orang yang ingin mencari hal yang baru ya biasanya masih mencari jati diri dan bangga terhadap hal-hal baru yang dia lihat kanan-kirinya masih belum melakukan tetapi ini saya sudah melakukan dia ingin memperlihatkan contohnya bahwa dia bisa nembak lalu kemudian bisa melakukan hal-hal ekstrim gitu nah oleh karenanya hal-hal yang mendasar itu yang dimanfaatkan oleh orang yang merekrut gitu jadi dengan mudah kan misalnya diimingi-imingi eh kamu tuh kalau misalnya bisa melakukan hal seperti ini kamu tuh hebat nah tanpa dipikir dua kali bahwa itu adalah hal yang sesat bahwa itu adalah hal yang melanggar undang-undang hukum mereka akan tetap melakukan hal tersebut dengan bangga lagi oke baik baik jadi memang kalau bisa dibilang adrenalinnya anak muda itu lebih jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain begitu ya Mbak Susani jadi mungkin akan ya mereka lebih lebih membuka diri untuk hal-hal yang baru dan mereka juga apa apalagi kalau mereka resah lalu kemudian merasa tidak punya masa depan itu semakin mendorong tapi apakah ini akan menganjam untuk bangsa Indonesia sendiri ke depan yang mudusan oh tentu saja kalau itu ajakan-ajakan tersebut melawan ideologi negara lalu kemudian juga membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat berbahaya sekali oleh karenanya sangat diharapkan seperti BNPT itu melakukan deradikalisasi sampai ke tingkat bawah jadi kritik saya kepada BNPT selalu jangan hanya melakukan seminar-seminar membahas dan membahas tapi tidak ada implementasi yang disegerakan sehingga ketika ini semakin meluas sudah tidak terbendung lagi gitu nah tetapi hal ini Mbak Sandra kembali saya katakan bahwa tidak mungkin ini yang diselesaikan hanya oleh polisi TNI lalu badan intelijen dan tanpa ada ikut sertaan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda tokoh perempuan dan lain sebagainya itu juga kayak KL tadi kementerian dan lembaga yang saya sebutkan tadi harus bersinergi untuk mencegah tentu saja iya bersinergi dalam artian juga tidak pelit terhadap informasi jadi jangan lagi ada ada satu konsepsi bersinergi tetapi tidak saling memberikan informasi sehingga penyelesaiannya tidak bisa segera kalau begitu oke oke baik khususan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini tapi kita harus cida dulu sesaat jadi jangan kemana-mana tetap di dialog malam hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati